Untuk kerukunan umat beragama A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama Contoh, menolong ketika ada tetangga yang kesusahan Menengok tetangga yang sedang sakit B. Saling membantu melancarkan kegiatan beragama Contoh, ketika umat kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan Atau sedang merayakan hari raya Kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hidmat C. Membantu membangun tempat ibadat D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejak antarumat beragama